DPRD Kota Jambi kembali menggelar rapat paripurna dalam rangka penyempurnaan dan penyesuaian hasil evaluasi rancangan PERDA tentang perubahan APPD Kota Jambi tahun 2022 dan rancangan peraturan wali Kota Jambi tentang penjabaran perubahan APPD tahun 2022 dalam rapat tersebut diselenggarakan di ruang rapat DPRD Kota Jambi pada hari Sabtu sore 22 Oktober 2022. Dalam rapat tersebut, WK2 DPRD Kota Jambi menyebutkan masing-masing kelurahan di Kota Jambi akan mendapatkan dana 100 juta rupiah untuk menekan angka inflasi. Dalam rangka penyempurnaan dan penyesuaian hasil evaluasi rancangan PERDA tentang perubahan APPD Kota Jambi tahun 2022 dan rancangan peraturan wali Kota Jambi tentang penjabaran perubahan APPD tahun 2022 yang diselenggarakan oleh DPRD Kota Jambi pada Sabtu 22 Oktober 2022 sore. Dipimpin langsung oleh Wakil Ketua 3 DPRD Kota Jambi, Pangeran Haka Simanjunta, dan diikuti oleh para anggota DPRD Kota Jambi. Turut hadir dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi ini, Wakil Wali Kota Jambi Maulana, OPD Dilingkup Kota Jambi, dan undangan lainnya. Dalam paripurna tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, Pangeran Haka Simanjunta, menyampaikan bahwa ini merupakan bentuk evaluasi gubernur Jambi terhadap anggaran perubahan di Jambi saat ini. Dirinya juga menjelaskan bahwa nanti masing-masing kelurahan di Provinsi Jambi akan mendapatkan dana 100 juta rupiah per kelurahan, dengan tujuan untuk dapat menekan angka inflasi khususnya di Kota Jambi. Yang mungkin bisa saya tambahin adalah adanya bantuan, bantuan dari Provinsi Jambi kepada kelurahan, masing-masing kelurahan seluruh Provinsi Jambi. Dalam hal ini, kalau Kota Jambi kita mendapat 100 juta per kelurahan, di mana alokasi dana itu dipergunakan untuk menekan laju inflasi dan juga bantuan terhadap untuk asuransi tenaga kerja, yang sostek tenaga kerja, karena adanya timbul angka kemiskinan ekstrim. Sementara itu, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menjelaskan, bahwa anggaran perubahan ini bertujuan untuk menyelaraskan dengan anggaran pemerintah Provinsi Jambi. Kita melaraskan dengan program-program prioritas pemerintah Provinsi Jambi di perubahan ini dan juga pemerintah pusat di Kota Jambi di perubahan. Yang prinsip adalah kami, pemerintah Kota Jambi, tetap komit dalam anggaran itu untuk anggaran kesehatan 26 persen dari total APBD. Kemudian untuk anggaran di bidang kesehatan, maaf, itu pendidikan 26 persen, kesehatan 28 persen. Dan pada APBD perubahan ini, mengatakan tentang 2 persen dana dari transfer umum itu kita pergunakan untuk penanggulangan inflasi. Maulana juga menjelaskan, nantinya anggaran ini akan diprioritaskan kepada pendidikan sebesar 26 persen, kesehatan 28 persen, dan 2 persen dana untuk transfer umum yang akan digunakan dalam penanggulangan inflasi di Kota Jambi. Sandi Cek TV melaporkan.